Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa nama saya Arman Surinwaha Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas Bagaimana tidak itu bisa merespon rasa pedas dari cabai ini Dan yang seperti yang Anda lihat saat ini Ini gambar dari cabai, ada cabai merah, cabai hijau Ada cabai rawit juga Jadi cabai atau cabai merah atau lombok Bisa merupakan buah dan tumbuhan anggota genus capsicum Buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran atau bumbu Tergantung bagaimana digunakannya Sebagai bumbu, buah cabai yang pedas sangat popular di Asia Tenggara Sebagai penguat rasa makanan Dan kandungan isi dari cabai ini Per 100 gramnya Mengandung kalori 39 Jumlah lemak 0,4 gram Lemak jenuk 0 gram Lemak tak jenuk ganda 0,2 gram Lemak tak jenuk tunggal 0,0 gram Dan mengandung 0,0 kolesterol 9 natrium 322 kalrium Dan jumlah karboidratnya 9 Serat tangannya 1,5 gram Gula 5 gram Dan mengandung vitamin A 952 IU Kalsium 14 miligram Vitamin D 0 Vitamin B 12 0 Vitamin C 143 Sat besi 1 miligram Vitamin B 6 0,5 miligram Dan magnesium 23 miligram Kita sudah tahu kandungannya Kandungan isinya Selanjutnya Yang biasa kita ketahui Ada 5 rasa Yaitu Manis Asin Asam Ait Dan gurih Atau umami Lalu Dari mana rasa pedas itu bisa ada Kita lihat dulu Disini reseptornya Ada manis Di ujung lidah Asin di belakangnya Dan asam di belakangnya lagi Dan pahit pada bagian belakang Dan di tengah ini ada rasa umami Kurih Campuran dari semua rasa Dan bisa kita lihat di atas Rasa pedas memang bukanlah sebuah rasa Melalui kan sebuah sensasi panas Dan terbakar Secara mekanismenya Ada senyawa yang disebut Capsaicin Yang ada dalam makanan pedas Yang tidak memiliki area Menerimaan khusus di lidah Yang jika mengenai lidah Lidah akan mengirim sinyal ke otak Yang mirip lebih Dengan rasa sakit Seperti Anda di jubit Atau Anda tekanan sayatan Benar tajam Ketimbang rasa tekanan Sehingga karena itu Adalah respon rasa sakit Jika ada gangguan pada mulut Anda Seperti saryawan Gusi yang terluka Menumpukan nanah Atau lain sebagainya Wajar jika Anda merasa nyaman Tidak nyaman Mengonsumsi makanan pedas Meskipun sedikit Mudahnya Anda bisa membayangkan Anda memiliki luka pada bagian tubuh Yang lain dan Anda mengoleskan cabai Atau sambal Kurang lebih sama Dengan kondisi menurut Anda Dan ini Tadi kandungan Dari cabai Capsaicin Bisa kita lihat Di senyal kimianya Rumusnya Ada 8-methyl-n-vanil-6-noninamid Merupakan komponen aktif Dari cabai Yang merupakan tanaman Dari genus Capsicum Saat ini Menyebabkan iritasi Pada mamalia Termasuk manusia Dan menghasilkan sensasi Rasa terpakar Atau pedas Di jaringan Manapun Yang bersentuhan dengannya Capsaicin Dan beberapa senyawa terkait Yang disebut Capsaicinoida Yang diproduksi Sebagai metabolis sekunder Oleh cabai Produksi saat ini Memungkin Pertujuan untuk Bentuk adaptasi tumbuhan Untuk makhambat mamalia Dan jamur tertentu Dan Skala Capsaicin ini Untuk mengukur Kepedasannya Dengan skala Scoville Capsaicin Murni mengandung 15 juta Scoville Dan Untuk cabai Yang paling pedas Adalah jenis Hatsafina Habanero Dengan Ukuran 577 unit Scoville Tapi Ada juga Klaim terbaru Dari India Itu Cabai Naga Geologia Yang mencapai 855 ribu Scoville Dan Capsaicin Adalah Capsaicinoid Yang utama Di dalam cabai Yang diikuti oleh Hidrocapsaicin Dua campuran ini Adalah Capsaicinoid Yang dua kali Lebih panas Dari Norhidi Hidrocapsaicin 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 Dan Hidrocapsaicin Dan Untuk Ini Capsaicin Rupakan Zat non-polar Dan Tidak Bisa Dijampur Dengan air Persis Seperti Minyak Jadi Jika Terasa Pedas Tidak Akan Sembuh Dengan Minum air Karena Capsaicin Tidak Larut Bahkan Dengan air Capsaicin Bisa Merata Dalam Rongga Mulut Dan Cara Untuk Menghilangkan Rasa Pedas Dengan Lemak Atau Minyak Kedua Zat ini Melakukan Capsaicin Sehingga Mudah Lenyap Dari Dalam Mulut Capsaicin Juga Memiliki Efek Anti Koagulan Susu Juga Dapat Memiliki Kemampuan Menyerap Dan Mengumpalkan Capsaicin Yang Dari Lidah Jadi Jika Anda Merasa Terlalu Pedas Bisa Dinetralisir Menggunakan Susu Karena Mengandung Kasein Yang Mampu Menyerap Dan Mengumpalkan Capsaicin Sehingga Tidak Diterima Lagi Oleh Receptor Disini Lidah Dan Ini Beberapa Kasiat Dari Capsaicin Yang Pertama Bisa Meredakan Nyeri Dan Bisa Meredakan Nyeri Otot Nyeri Sendih Pada Penderita Radang Sendih Nyeri Sarap Pada Penderita Vibromial Neuropati Diabetik Dan Migrain Dan Cara Bekerjanya Dengan Menghambat Sinyal Atau Rasa Nyeri Pada Sarap Sehingga Rasa Nyeri Berkurang Bisa Mengatasi Gatal Gatal Pada Kulit Bisa Memiliki Efek Anti Radang Dan Memberikan Sensasi Padas Atau Panas Dan Bermanfaat Untuk Mengurangi Peradangan Dan Meringankan Gatal Pada Kulit Serta Meringankan Keluan Terkait Masalah Kulit Seperti Psoriasis Dan Eksim Dan Bisa Meredahkan Pilek Set ini Mengurangi Pemengkakan Pada Hidung Dan Merangsang Untuk Menguatkan Lendir Sehingga Pilek Pulek Pulek Dan Capsaicin Bisa Menguatkan Daya Tahan Tubuh Efek Baik Untuk Meredahkan Pilek Yang Disebabkan Oleh Bulu Selanjutnya Meningkatkan Metabolisme Dan Menurunkan Berat Badan Jumlah Penelitian Menunjukkan Bahwa Capsaicin Dapat Meningkatkan Metabolisme Tubuh Sehingga Menghasilkan Pembakaran Lemak Yang Lebih Banyak Sehingga Badan Menurun Dan Bisa Juga Menyehatkan Jantung Capsaicin Pada Cabai Dapat Mengurangi Kolesterol Dan Menurunkan Tekanan Darah Memiliki Efek Antikoagulan Mencegah Pengumpalan Darah Selanjutnya Dapat Mengontrol Bula Darah Capsaicin Mampu Menjaga Kader Bula Darah Agar Tidak Menyak Tinggi Dengan Cara Merangsang Produksi Insulin Dan Meningkatkan Kinerja Insulin Efek Ini Baik Untuk Mencegah Dan Mampu Mengontrol Diabetes Terms Selanjutnya Menurunkan Risiko Kanker Beberapa Studi Menunjukkan Bahwa Kapsaicin Dapat Mencegah Dan Perlambat Pertumbuhan Sehat Kanker Sehingga Duga Bayi Untuk Menjaga Penyakit Kanker Dan Ini Skala Scoville Skala Kepedasan Dari Cabe Dan Ini Daftar Singkatan Scoville Satuan Perdas Scoville Contohnya Dari Rp16.000 Hingat Rp16.000 Dan Ini Bisa Kita Lihat Satuan Perdas Scoville Yang Tidak Terlalu Perdas Ada Pabrika Cuba Nele Aji Dulce Dan Untuk Yang Perdas Sini Ada Sampakan Merica Polisi Trinidad Moruga Scorpion Dengan Satuan Perdas Scoville Yang Paling Tinggi Dan Ini Ada Biasanya Dicampurkan Untuk Menambah Kebedasan Dari Cabai Dan Memiliki Nama latin Piber Necrum Adalah Sebuah Tanaman Yang Kayakkan Kandungan Kimia Seperti Minyak Lada Minyak Lemak Dan Juga Pati Bersibat Sedikit Pahit Padas Sangat Dan Antibiretik Bisa Membuangkan Panas Dan Ini Lada Ini Merupakan Komoditas Ekspor Dan Kandungannya Ini Adanya Set Piperin Piperanin Dan Kavisin Yang Merupakan Senyawa Dari Piperin Dengan Semacam Kaloid Sifes Safisin Banyak Terdapat Pada Daging Bici Lada Dan Tidak Akan Hilang Walaupun Bisi Masih Berdaging Dicimpul Hingga Lebih Panas Dibandingkan Lada Putih Dan Z Piperin Ini Membuat Rasa Pedas Pada Lada Hingga Cukup Sekian Pada Pembahasan Saya Kali Ini Apabila Ada Yang Ingin Tanyakan Silahkan Tulis Di Keluar Komentar Apabila Ingin Request Silahkan Request Di Bawah Di Komenternya Dan Apabila Ingin Ikuti Silahkan Subscribe Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi